Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel gue. Hari ini gue mau cerita tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswi arsitektur, bagaimana kesariannya, bagaimana tingkat kesulitannya, bagaimana tugas-tugasnya, bagaimana apa aja sih patah kuliah-matah kuliah yang harus dihadapinya di mahasiswi arsitektur ini. Basing-nya gue adalah pendidikan, jadi gue bagaimana sih untuk menjadi seorang calon pendidik tapi arsitektur, bagaimana sih nanti kesehariannya, bagaimana sih tingkat kesulitannya, tinggal lo dengerin aja. Jangan di-skip, tonton terus sampai beres, semoga berfaedah buat kalian anak SMA yang masih bingung mau masuk kuliah mana, mau masuk arsitektur tapi bingung mau masuk arsitektur mana, tinggal tonton terus sampai beres. Oke, jangan di-skip, jangan di-skip, jangan di-skip poloci. Oke, poloci ya. Sekarang gue mau cerita tentang pendidikan, teknik, arsitektur. Jadi dua-tiga ya, pendidikan, teknik, dan arsitektur. Terus di UPI, pasti banyak yang enggak-enggak deh. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, apa iya ada arsitekturnya gitu kan? Pasti banyak yang nanya. Soalnya dulu gue juga mau masuk arsitektur, sebenarnya gue juga enggak yakin. Apa UPI emang ada arsitekturnya? Gue sebenarnya dulu enggak yakin gitu kan? Terus, setelah gue masuk, gue belum pelajari semua tentang pendidikan, teknik, dan arsitektur di UPI. Jadi, namanya tuh teknik bangunan, apa, arsitektur tuh, teknik bangunan asalnya tuh. Terus sekarang berlanjut, jadi ada dua, ada sipil, ada arsitektur, mereka berpisah gitu kan? Terus ada yang, nah, gue ngomongin, apa tuh, arsitekturnya. Terus, arsitektur juga, dari dulu emang ada pendidikan gitu kan? Pendidikan dan D3 dulu tuh. Terus, tahun 2011, dia tuh jadi ada tekniknya. Jadi kalau misalnya lulus tuh, bukan sebagai SPD, tapi sebagai SRS. Sebagai Sarjana Arsitektur gitu. Terus, pendidikan, gue ngambil pendidikan waktu itu. Soalnya, jadi teknik mah kayaknya gitu kan? Kalau menurut gue pribadi ya, ini malam-malam sih, maksudnya ini opini gue aja gitu. Kalau menurut gue, kalau jadi pendidik itu, nanti SPD gelarnya kan? Jadi lo bisa ngajar, bisa ngambil proyek juga, bisa jadi arsitektur juga, lo bisa jadi konsultan, bisa jadi kontraktor, banyak gitu kan? Sedangkan menurut gue, kalau misalnya teknik mah, kayaknya gak jadi pendidik gitu. Dia kalau misalnya mau masuk ke lingkup pendidikan, susah. Karena dia bukan gelarnya SPD gitu kan, dealnya. Oke, lanjut. Gue gimana cara masuk ke UPI tuh, udah gak usah ceritainnya ya. Pasti lo harus belajar ya, karena gue juga gak langsung tau cara masuk ke UPI gitu kan. Gue harus me, apa namanya, harus dengan berlika-lipu cerita dulu di kampus mana, kampus tetangga gitu kan. Terus, gue langsung ceritain aja ya, dari tingkat 1. Tingkat 1. Tingkat 1 itu belajar aja sih. Tingkat 1 itu, gue belajar menggunakan 2 pengaris ini. 2 pengaris ini, jadi lo tarik-tarik-tarik belajar menggaris itu kan. Misalnya, gini. Semua ingin menggaris itu tergis, belajar menggaris kayak gitu. Tingkat 1, lo mau basic, lo bisa ngegambar, atau lo gak jago gambar, itu sangat gak apa-apa. Karena semua dimulai dari angka 0. Jadi kalau misalnya kata SPB UMA bener-bener dari angka 0. Oke. Tingkat 1 tuh, gue belajar apa aja sih? Tingkat 1 tuh, gue belajar adalah gambar arsitektur. Gambar arsitektur itu, lo belajar kayak gue tadi. Gambar garis, tapi di hand bener-bener lo menggunakan satu buah pinsil. Enggak satu buah pinsil sih, macam-macam pinsil ya. Ada yang dari F, H, HB, 2B, 3B, 4B, dan bla 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 bla. Ya, banyak. Buah H, segala macem, pokoknya itu banyak. Belajar cara memegang pinsil. Gambar garis, terus bikin lengkung, bikin garis putus-putus, bikin garis zigzag. Tapi, yang rapih, tapi freehand. Tapi gak boleh pakai penggaris yang tadi. Belajarkan. Udah gitu, Gue disitu merasa minder. Karena gue, aduh coy, gue gak bisa gitu kan. Ngambar garis aja gue masih, kalau kata bahasa senda emang, peperengkolan. Peperengkolan tuh masih belum lurus. Jadi, lu gak mungkin satu kertas jadi gitu kan. Jadi, gue misalnya lagi belajar nih. Belajar mata polis lain. Gue sambil belajar ngegaris, ngegaris satu-satu gitu kan. Belajar gitu. Itu belajar. Dan itu, di gambitur itu, belajar juga namanya real draw. Itu seru. Real draw itu adalah, Itu menggambar gedung. Tapi, gedungnya, Lu gambar gak pakai gambar lu foto gitu. Pokoknya, lu datang ke tempatnya. Lu gambar, lu sketch-a. Di kertas ketiga, Gambar, lu gambar, lu render, lu kasih arsir, lu kasih. Sepertinya yang kayak orang-orang gitu lah. Kayak sketch gitu ya. Enggak, ya itu sketch. Sketch draw gitu. Nah, di UPI tuh ada isola. Terus ada Masjid Al-Furqan. Gedung Sate. Terus Asia Afrika. Dan Monumen Perjuangan. Itu seru, menurutku. Terus, selain belajar gambtur, Lu belajar juga namanya gamtech. Oke, gamtech itu adalah gambar teknik. Jadi, lu yang anak teknik, Gak mungkin banget kalau misalnya lu gak belajar gamtech ya. Oke, di gamtech itu gue pelajaran pertama yang gue ingat adalah Bikin huruf. Sumpah, gue belajar kayak anak SD lagi lah gitu. Belajar ngegambar. Bukan ngegambar. Belajar nulis. Bener-bener belajar nulis. Kayak pinsil. Lu gambar. Bukan gambar. Lu nulis. Misalnya A besar kayak gimana. Terus A kecil kayak gimana. Tapi bener-bener yang dengan kaidah gamtech gitu. Yang gamtech banget lah gitu. Lu tinggal cari aja lah. Gimana tulisan-tulisan gamtechnya gitu ya. A, B, C, D. Terus gue nulis misalnya nama, kotip, kakacita, kubi, blablabla. Pokoknya itu pake gamtech gitu. Gue gambar itu. Terus lu ngegambar isometri. Ngegambar dena. Tapi pokoknya itu ngegambar ulang aja gitu. Ngegambar kayak gitu-gitu. Terus. Apalagi tingkat satu tuh. Gue belajar juga material bangunan. Material bangunan. Jadi kayak misalnya tuh. Material-material apa aja sih yang biasa dipake sama bangunan. Kayak gitu kan. Misalnya ada. Bata. Bata pun banyak kan jenisnya. Ada bata. Bata apa nanya. Bata instan. Yang langsung gitu kan. Terus ada juga bata. Bata merah yang biasa. Ini tuh banyak gue pelajarin biasanya. Tingkat satu tuh. Lucu UTS dan UASnya. Mata kuliah khususnya adalah. Gam. Tur. Kayak. Tur. Gue inget. Tingkat satu. Gam. Tur UTSnya. Dua bulan. Lu bayangin. Dua bulan. Buat satu mata kuliah UTS itu. Gue rasanya tuh. Bosan gitu. Tiap minggu ketemu UTS. Itu lagi. Itu lagi. Ini gambar lagi. Dan gak beres-beres. Gue bingung. Ini gue bodo. Gia. Apa gimana gitu kan. Gue gak cocok ya. Struktur apa gimana gitu. Kayaknya gue. Setu merasa. Coy gue capek banget sih. Ini gak beres-beres. Ini tuh udah dua minggu. Dua minggu. Gue rasanya bulan. Sebulan setengah. Dan akhirnya. Dua bulan. Gue belajar. Terus kan. Udah gitu. Pas udah. Akhir-akhir tuh udah beres kan. Alhamdulillah. Akhirnya. Beres gitu kan. Gue seneng gitu. Beres. Akhirnya. UTSnya tuh beres. Jing-jing datang was. Wasnya tuh adalah. Gambar eksterior. Jadi dari sebuah dena. Lu turun-turunin garis-garisnya. Lu bikin sebuah rumah. Dari tampak eksterior. Yang kemarin interior. Yang UTSnya. Itu tuh. Lu bayangin kan. Ekspetasi kita semua tuh sama. Jadi. UTS aja dua bulan. Apalagi wasnya. Lu gak akan liburan gitu kan. Itu tuh udah memet mau liburan gitu. Aduh. Gue udah panik. Udah. Pingin banget. Cepet-cepet beres gitu. Pingin cepet-cepet. Liburan ekspetasi tuh. Gue tuh kayak gitu. Banyak temen. Sumpu gue. Yang di ITB. Udah libur gitu kan. Sedangkan gue masih ngerender gitu. Terus. Itu tuh adalah. Seru. Pas UTS tuh seru. Karena. Nginem di kampus. Buat ngerjain UTS. Kampus mana lagi. Gue kalo misalnya mau sombong ya. Kampus mana lagi. Yang mengizinkan. Mahasiswanya. Untuk. Tingkat satu apa lagi. Untuk nginem di kampus. Demi mengerjakan UTS. Oke. Kalo misalnya UTS take home. Itu udah biasa. Karena gue dulu juga kayak gitu. Waktu di kampus sebelumnya. Sedangkan ini mah. UTS tuh. Di kampus. Dikerjain. Sehari semalam. Lu jadi. Kayak. Gue. Pengen di ekspetasi gue tuh. Sangkur yang aja. Nggak akan sanggup. Gue ngerjain sehari semalam. Gitu kan. Lalu itu. Oke. Pas. UASnya tuh. Kan lima hari ya. Terus. Dikasih dena tuh. Dikasih dena. Dikasih kertasnya. Luar biasa. Subhanallah. Gue disitu. A0. Subhanallah banget. Gue yang biasa pake A3 aja. Udah ngerasa gede banget gitu ya. Dikasih A0. Bayangin. A0. Gede banget. Nutupin badan gue. Bisa jadi selimut. Ini tuh harus di nginepin gitu ya. Harjainnya nginep. Terus. Dikasih denanya. Dari dosen. My God. Gue gak ngerti. Coy sama sekali disitu. Lihat temen-temen SMK. Untungnya mereka baik banget semua. Anak-anak SMK tuh. Yang dulunya di teknik bangunan. Kita. Minta bantuan. Yang anak-anak SMK tuh. Minta bantuan. Tolong dong. Gimana caranya ini. Terus dikasih tau. Ini dikait garis gini. 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 Terus. Bikin atapnya. Gue ngertikan. Bikin atapnya kayak gimana. Dibantuin juga. Kayak gini put. Untuk dibantuin gitu ya. Oh my God. Gue gak ngerti lagi. Kalau misalnya gak ada mereka. Mungkin. Itu. Uasnya tuh gak sehari semalam. Mungkin. Bisa. Dua bulan lagi. Kayak waktu itu. Kayak waktu UTS. Tapi. Ternyata ini. Subhanallah banget. Ini tuh beres dalam waktu. Cepet. Cepet banget. Terus kan karena the power of. Pingin liburan. Gitu ya. Gak gambar. Gak garis. Garender. Pokoknya dirender. Derapihin gitu. Sampai. Ada yang tidur. Mereka kayaknya yang merasa tidur tuh. Mereka merasa. Aduh. Sia kenapa kemarin gue tidur gitu ya. Pasti ada penyesalan gitu. Pokoknya suatu suruh deh. Jadi lebih akrab sama temen-temen juga. Sama temen-temen sekolah. Sama temen-temen. Lanjut ke semester 2. Semester 2. Lo udah mulai belajar tentang SKB. SKB itu apa? SKB itu adalah struktur konstruksi bangunan. Jadi di struktur konstruksi bangunan. Lo belajar menggambar pasangan bata. Pasangan setengah bata. Pasangan bata di pertigaan. Di perempatan. Denah kan suka ada kan yang pertigaan. Misalnya tuh. Ini di mending kamar. Misalnya gini nih. Ini di mending kamar lu. Ini di mending kamar nyokap lu. Disini ada di mending kanan. Disini gimana pasangan bata-nya. Gitu-gitu. Belajar itu. Seru. Tapi pusing lumayan. Karena gue gak ngerti apa-apa. Buku juga gue fotokopi. Dan lo tau kan fotokopi dari fotokopi. Ya ini sebenernya salah. Fotokopi dari fotokopi. Itu tuh gambarnya. Burung luar biasa. Jadi lo baca juga. Hitam. Jadi susah gitu. Terus gue nanya lagi ke anak SMK. Untung mereka baik. Lagi-lagi. Mereka ngelantuin. Terus ada juga. Nama mata kuliah yang lainnya adalah. MPA. Jadi perancangan abstec. Terus masih teorinya gitu. Itu tuh adalah gabungan dari gamtec dan gamtur. Wah. Jadi TMPA. Itu TMPA tuh masih teori ya. Di TMPA tugas pertamanya. Yang gue ingat adalah gambar leot denah. Ngegambar denah kamar sendiri. Kamar tidur. Kamar tidur. Lo mau kos-kosan. Lo mau kamar tidur di rumah. Bebes. Waktu itu karena gue ngekos. Jadi gue bikin gambar kamar tidur di rumah sendiri. Kayak misalnya tuh. Kasurnya. Mejanya. Rak bukunya. Terus kalau misalnya yang di kosan mah ada. Tempat mandi. Kamar mandinya. Kayak gitu. Degambar kayak gitu. Terus itu waktunya adalah. Seminggu apa dua minggu. Itu kan. Lumayan. Kejar semalam. Terus. Tugas duanya adalah. Ngegambar. Ngegambar ulang. Layout rumah lo. Jadi kayak kamar tidur. Kamar tidur nyokap lo. Kamar mandi. Kamar belajar. Gak bukan kamar belajar. Tapi kamar mandi. Kamar. Kayak dapur. Ruang setrika. Ruang cuci. Terus. Ruang kamu. Kayak gitu-gitu. Terus dibikin zonenya. Dibikin. Udah pas. Belum gitu. Sama. Sama luasannya. Kayak gitu. Ada sirkulasinya. Pokoknya itu ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya. Yang bikin. Gua bingung. Pas itu. Pas hitung-hitungan. Terus. Tapi. Disitu gua seneng. Gua nanya-nanyakan ke papa. Terus ke papa. Coba hitung aja. Gua dikasih matang. Dihitung. Lebar meja tuh biasanya berapa. Lebar kasur tuh biasanya berapa. Untuk yang single bed. Ada yang double bed. Kayak gitu-gitulah ya. Di hitung lu lah ya. Jadi gua tau. Ukuran ini. Dipan. Cilai dipan. Dipan tuh kasur. Kayak gimana itu. Terus. Tugas satunya. Kan kamar. Tugas duanya. Dikin oleh rumah sendiri. Tugas tiganya adalah. Lu cari. Lahan. Yang 200 meter persegi. Gak boleh lebih. 200 meter persegi. Terus. Dibikin. Rumah. Satu rumah. Tapi gak boleh dua lantai. Harus satu lantai. Terus lu ngarang cerita. Misalnya itu. Di satu rumah itu tuh ada. Ayah. Ibu. Dan anak. Jadi cuma tiga orang. Misalnya. Terus. Ayah sama ibu. Tidurnya satu kamar. Anaknya. Kamarnya lain. Misalnya. Terus. Dibikin cerita nama anak. Siapa. Blah-blah. Terus. Apa. Namanya. Dibikin layout rumahnya. Blah-blah. Terus itu gue rajin asistensi sama dosen. Rajin asistensi sebelum ke dosen. Ke papah dulu gitu. Terus. Terus itu cukup. Sebenernya Allah. Ternyata ini. Awal perjuangan gue. Buat jadi seorang arsitektur. Buat jadi seorang arsitek gitu kan. Amin ya Allah. Terus. Gue disitu ngerasa. Apa ya. Harus belak-balik gitu kan. Belak-balik ke tempat. Buat ngukur ulang-ngukur ulang. Bener gak di ukurannya. Atau gimana. Gak-gak-gak gitu. Asistensi. Terus. Kalau misalnya rumahnya yang dihook. Kayak gimana aturannya. Aturan. Aturan pemerintahnya kayak gimana. Itu kan ada aturannya kan. RTRW-nya rancangan. Tata ruang kayak gitulah. Tata wilayah kayak gitu. Terus. Disitu gue lulus. Gue mata kuliah itu. Terus gue inget. Di semester 2 tuh. Ada namanya. Praktek batu-beton. Praktek batu-beton. Itu tuh. Adalah mata kuliah yang wajib untuk gue calon pendidik gitu. Jadi gue belajar disitu. Belajar bener-bener ya. Namanya kuliah. Tuh kuliah banget gitu. Belajar. Nggak duk semen. Belajar. Bikin. Trasram. Bikin. Trasram. Apa namanya tuh. Tembok gitu. Pesan setengah banget tuh. Yang tadi gue gambar di SKB tuh kayak gimana. Bentuk ploknya di. Apa namanya tuh. Di proyek gitu kan. Di lapangan kayak gimana. Bikin fondasi kayak gimana. Bikin. Apa. Keramik buat lantai kayak gimana. Terus bikin apalagi ya. Banyak deh. Pokoknya tuh seru banget. Bikin. Tangga. Tembok. Bikin lantai. Bikin fondasi. Apalagi. Banyak pokoknya. 16 kali pertemuan deh. Pokoknya tuh. Semuanya. Adalah. Praktek. Jadi yang lu gambar di SKB 1 itu. Lu praktekkan di sini. Semuanya. Terus. Gue jadi ngerti. Oh. Jadi kalau misalnya lantai itu. Nggak langsung. Pluck sama keramik. Jadi mereka tuh ada adukannya dulu gitu. Gue tau adukannya kayak gimana. Aturan-aturannya kayak gimana. Terus aturan buat. Aturannya aci. Perbandingan aci. Semen. Sama air. Harus kayak gimana. Pokoknya tuh. Gue tau. Mungkin kalau misalnya gue. Ini. Keluarannya jadi kuli gitu kali ya. Bismillah seruah. Alhamdulillah. IP gue. Alhamdulillah. Tiga. Lebih. Sedikit. Alhamdulillah. Terus. Udah gitu. Bismillah tertiga. Gue belajar nirmana. Nirmana tuh mungkin buat anak desain pasti tau. Nggak mungkin enggak. Nirmana tuh adalah seninya. Gue belajar seninya. Jadi arsitektur tuh nggak mungkin kan. Gue belajar mulu tentang tekniknya. Nggak mungkin kan kalau misalnya gue ada seninya. Karena arsitektur tuh seni dan teknik bersatu. Gue mewujudkan semua pengguna yang indah. Oke. Maaf kan. Terus. Di nirmana tuh. Lo belajar nirmana. Garis. Nirmana. Warna. Value. Lo belajar. Biasalah lu. Anak seni pasti tau gitu kan. Belajar. Kayak. Warna. Hitam putih tuh. Selarasnya kayak gimana. Kontrasnya kayak gimana. Lo belajar kayak gitu. Dan itu. Alhamdulillah. Nilai gue. Alhamdulillah. Gitu. Ya lu. Gue banyak bersyukur aja pokoknya disini. Terus. Semester tiga tuh. Lo belajar juga. Plumbing. Plumbing itu adalah utilitas. Jadi. Belajar perpipaan. Buat di kamar mandi. Gue ingat juga dulu. Semester tiga tuh. Gue belajar. Bikin. Pasang toilet. Lu bayangin. Toilet. Jongkok. Kloset. Jongkok. Dipasang. Terus. Terus. Itu kayak gimana. Buat nanti airnya. Blablabla. Blablabla. Seru. Luar biasa seru. Belajar kulilas. Belajar motong kayu. Belajar hamplas. Belajar. Pokoknya seru deh itu. Main-main sama. Tukang juga. Sama kayak semester dua. Belajar praktek. Batu-batu. Sekarang prakteknya plumbing. Bikin. Saluran air. Bikin. segala macem, pokoknya seru terus SPA2 enggak, enggak, enggak SPA1, SKB2 ya SPA1 dan SKB2 jadi SPA1-nya itu adalah bikin rumah tinggal profesi itu dikasih profesinya apa? dikasih ini kan diacak random gitu dan gue dapetnya adalah profesinya tukang patung, pematung tukang batu ya, tukang pematung gitu digambar ini ya, apa namanya lu survei lahannya survei lahannya ada survei lahannya yang cocok kayak gimana terus diukur tanahnya, terus dilihat juga ada konturnya apa gimana, terus segala macem gue rajin asistensi cukup lah gak rajin banget cukup asistensi terus tanya-tanya ke papa pokoknya terus apalagi ya ya, tanya ke papa tanya-tanya keruasan juga pokoknya bikin rumah pematung itu apa aja sih yang dibutuhinnya gitu tapi harus sesuai dengan kaedah-kaedah RTRW yang dilaku disana terus kaedah-kaedah yang harus dilakukan disana pokoknya semester 3 tuh semester kalap luar biasa karena hampir setiap hari ketemu mata kuliah profesi bukan pendidikan karena di pendidikan tuh full di semester 1 dan 2 banyaknya terus di semester 3 tuh belajar utilitas bangunan juga jadi nyambung utilitas bangunan sama plumbing nyambung terus SKB-nya SKB2 SKB2 tuh belajarnya dikasih denah jadi tinggal nge-redraw aja denahnya denah mall yang saya ingatnya saya ingat dulu tuh denah mall mallnya 4 atau 5 lantai gitu ya lupa dan kertasnya A2 gede, lumayan gambarnya masih manual masih naik turunin mesin gambar ya alhamdulillahnya ada mesin gambar di rumah jadi paket naris ditarik tarik turun ke atas ke bawah bikin garis paket naris menyiringin baru kayak gitulah nanti gue kasih liat terus udah gitu belajarnya tuh bikin klaim saya tangga live kayak gimana terus apa namanya belajarnya kayak gitu-gitulah yang lumayan lebih kompleks dari SKB1 SKB2 tuh terus semester 4 ada SKB3 sama SPA2 nah gue ingat SKB3 itu adalah dosennya beda adalah pada dan dosennya itu tuh belajar bikin bajak ringan ya ingat belajar bikin belajar gay kasih jenak kayak gedung gedung gudang gitu 6x berapa meter lupa 6x 12m atau 15m itu terus dikasih udah mulai agak ini kan udah belajar cat kan karena di semester gue tuh belajar cat pakai cat disitu terus gue gak ngerti terus gue nanya-nanya sama yang ngerti gue males asistensi di semester atau semester keempat tuh males asistensi terus nanya-nanya lagi tuh SKB-nya SKB3 itu yang tadi SPA2 SPA2 mau bagian apa ya SPA2 bikin rumah lupa oh rumah tinggal dua lantai iya kalau gak salah dua lantai belajar cari lahan biasa cari lahan terus bikin dua lantai dua lantai dengan kaidah-kaidah RKRL yang berlaku disitu terus ada yang bikin gue rindak adalah tapak tugas tapak itu ada dua tugas yang pertama adalah mencari lahan yang lumayan gede buat bikin suatu area area public jadi gue waktu itu bikin sekolahan di tapak itu di areanya di Batu Nonggal lagi karena gue gak tau lahan yang jauh lagi dimana gue males juga gak ada oh gak ada teman juga kalau yang jauh terus jadinya gue pake yang di Batu Nonggal itu gue bikin ceritanya bukan sekolah deng kayak language center gitu terus kayak kumun nah gitu kumun tapi ada bahasa-bahasa asingnya karena di Batu Nonggal emang banyak banget bahasa banyak banget orang Chinese jadi disitu ada kayak belajar bahasa asing belajar aritmetika belajar segala macam disitu di imaginasi gue gue bikin terus kayak gitu belajar tugas duanya ini adalah ngedesain ngedesain sesuai dengan apa yang ada di otak lo untuk menjadikan lahan di depan alun-alun masjid aku menjadi sangat berfungsi terserah lo mau bikin apa bikin museum bikin studio foto bikin segala macam dan gue milih disitu adalah bikin studio foto gue bikin studio foto dengan imajinasi gue lagi lagi-lagi dengan imajinasi ya soalnya gue belum dapet klien kan jadi gue menggunakan imajinasi ceritanya gue punya klien yang maunya ini-ini jadi gue memposesikan diri gue sebagai klien dan memposesikan gue sebagai arsiteknya disitu terus gue ngedesain segala apa-apa yang gue perlukan buat studio foto gue dan sekolah fotografi gue terus disitu lumayan nilainya gue lulus ya lumayan oke tadi gue udah cuop-cuop panjang lebar tentang pendidikan teknik arsitektur semoga kalian yang masih bingung masih galam mau masuk universitas mana masih bingung banget mau masuk arsitektur nih kak tapi bingung gak tau mau masuk arsitektur apa universitasnya dimana gitu bisa dicoba pendidikan teknik arsitektur di UPI jadi ada dua pendidikan dan teknik ada yang pendidikan ada yang non pendidikan tinggal cobain aja daftar aja disitu siapa tau masuk SPMPTN SPMPTN atau galat seleksi mandiri semoga botong teller kalian tuh ada di UPI terus semoga bermanfaat informasi-informasi yang tadi gue sampaikan semoga yang asalnya galau dinumbang gak tau mau dimana semoga kalian terbukakan tercerahkan untuk memilih itu kan maaf banget kalau misalnya infonya ada yang gak jelas atau ada yang gak bisa dipahamin mungkin masih ada yang tanya tinggal komen aja di bawah terus kalau misalnya lo suka sama informasi yang gue sampein ini tinggal checklistnya yang palingnya tinggal di turn on aja tinggal di thumbs up aja kalau misalnya lo suka jangan lupa subscribe channel gue soalnya nanti gue nanti bakal mungkin bakal ngomong-ngomong lagi tentang arsitektur terus apa lagi jangan lupa deh pokoknya komen like subscribe channel gue oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you as i i you you